Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya dan yang sakit saat ini mudah-mudahan segera diberi kesehatan Oke guys buat para pecinta rumah peninggalan Belanda nah dari zaman Belanda ya ini dia ya ada video buat anda semuanya dan untuk video kali ini ini saya jalan-jalan ke sebuah rumah yang merupakan peninggal dari ini ya dari zaman Belanda dan rumahnya ini terdiri dari dua ini ya dari dua bangunan ya guys ya bangunan yang pertama ini bisa dikatakan sebagai bangunan induk ya dan bangunan ini sepertinya sih bagian-bagian bangunan yang ada di ini di depannya ini masih dipertahankan keaslianya ya temboknya terbuat dari batu guys terus kemudian disitu ada cendela-cendela yang masih terawat ya dengan baik terus kemudian di sebelah sana ini kita bisa lihat ya ada cendela-cendela juga disana dan cendela-cendela yang seperti ini yang banyak ini fungsinya supaya sinar matahari bisa masuk ya terus kemudian untuk bentuk yang menyerupai setengah lingkaran ini atau bisa saya katakan segi berapa ini ya segi lima atau segi enam ini guys ya Nah oke ini tujuannya adalah untuk keluar masuknya udara biar bagus sementara di di sebelah sana sayang banget ya saya nggak bisa masuk ke rumah ini dan saya hanya bisa keliling-keliling di luarnya aja ya di bagian atasnya itu ada ini ada kamarnya kayaknya ya dan ada cerobong asapnya ya oke guys seperti ini guys ini rumahnya orang Belanda zaman dulu ya atau mungkin orang Indonesia atau mungkin orang pokoknya hidup di zaman Belanda gitu dan kita bisa melihat bahwa di sekeliling sini ini ada banyak tanaman dan lokasinya ada di sebuah ketinggian dan lokasinya seperti ini memang buat orang Belanda zaman dulu ini sesuatu gitu ya berarti banget gitu guys karena selain mereka itu memiliki ini ya tempat yang lebih tinggi mereka bisa melihat mandangan gitu guys ya supaya nggak terhalang dengan yang lainnya nah ini dia di sebelah timurnya seperti ini guys di bagian terasnya itu ada semacam tempat untuk duduk-duduk ya terus kemudian di sebelah sini kayak gini ini ada cendela lagi kayaknya itu merupakan kamar guys oke kita lanjut lagi ke sebelah belakang ya di sini ada oke garasi guys ya tapi fungsinya apakah benar ini merupakan garasi kendaraan ya karena mengingat daerah ini dulu ya sekitar awal-awal berdirinya itu enggak ini sih enggak ada jalan raya bukan jalan raya jalan asfal gitu menuju ke sini ya jadi bisa dipastikan tempatnya itu mungkin dipersiapkan aja ya dan dibuat di kemudian hari oke suasananya maksudnya di kemudian hari itu adalah jalannya guys oke selanjutnya ini dia bagian dalam dari garasi yang terbuat dari kayu guys kemudian lantainya dari batu-batu yang ditata jadi kayak gini guys oke dan untuk fungsi sekarang digunakan untuk ini ya untuk tempat jemburannya aja ya di sini dan kita bisa lihat di bagian atasnya nah kayak gini ini kayaknya ada perubahan-perubahan gitu mungkin ya kayak kayunya itu ditambahin atau diganti supaya bisa kuat ya kalau enggak mungkin bisa ini bisa rapuh dan membahayakan orang ya tapi enggak tahu juga sih kalau mungkin ini memang benar-benar dirawat ya ini bisa awal lebih lama gitu guys jadi tinggal dicat jadi raya-rayap nggak bisa ini yang nggak mau ya mendekat terus kemudian di sebelah sini di sisi satunya guys di bagian belakangnya belakang dari ruangan garasi yang tadi itu ada kamar ya yang dipakai untuk ini sih untuk tempat istirahat ya buat ini penjaga rumah yang ada di sini nah ini juga lantainya masih lantai dari batu guys kemudian dindingnya terbuat dari kayu jadi kayak gini oke dan ini merupakan dapurnya guys sekaligus sebagai tempat untuk duduk-duduk itu ya untuk makan kayak gitu oke jadi kayak gini guys ini memang ini ya bangunan induknya itu tidak bisa dimasuki jadi dan mungkin juga alasan yang bagi penjaganya supaya ini ya supaya ya karena di sini pemiliknya itu orang dari tempat yang lain gitu ya oke jadi dikhawatirkan nanti ada barang-barang yang hilang atau mungkin apa gitu ya ada alasan tertentu ya sehingga mereka lebih memilih tinggal atau berteduh di tempat ini guys jadi apa namanya di garasi kayak gitu oke sementara ini masih berada di dapur ya oke kayak gini oke guys selanjutnya ini bagian dari luar ya nah kalau dari luar kayak gini guys ini merupakan bagian bagian dari rumah ya yang di bagian belakang garasi maaf ya terus kemudian ini merupakan kamar mandi lama ya kalau kamar mandi barunya barusannya ditunjukin terus kalau yang ini ini yang lama guys jadi bentuknya memang agak agak unik ya cuman yang disayangkan kamar mandi lamanya itu udah rusak dan ya akhirnya nggak difungsikan lagi jadi kayak gini guys ini pintunya aja udah rusak terus kemudian bagian atapnya itu udah nggak nggak ada lagi ya udah bukan bocor saja sih tapi hampir tanpa pelindung ya jadi kalau mandi di sini bisa dibayangkan ya bisa sampai sama hujan-hujan kalau masih hujan dan untuk kamar mandinya tadi itu bak mandinya mungkin bocor atau gimana akhirnya enggak difungsikan lagi sementara yang ada di sebelah sini ini bagian luar luar dari ini ya dapur sama kamar yang tadi ya oke dan kemungkinan orang yang memasak tadi itu atau mungkin orang yang menjaga rumah ini memasaknya di situ ya atau mungkin di dalam saya kurang tahu ya oke sementara ini ada foto-foto ya guys ya yang bisa anda lihat gambar-gambar yang berhasil saya impun dan ini menunjukkan suasana yang ada di tempat ini yang kebetulannya namanya Villa pengalengan jadi kayak gitu keren kan guys oke memang bangunan Belanda itu kalau saya dari sisi arsitekturnya itu memang cukup menawan ya apalagi sekarang ini ya udah jarang ya ada bangunan-bangunan kayak gini dan sebenarnya sih di daerah sekitar sini tuh banyak sekali ya cuman ada banyak sudah yang sudah di ini di bongkar ini dia bagian engselnya ya kalau nggak salah gitu ya namanya engsel ya oke terus kemudian di bagian atapnya tadi udah saya tunjukin ya cukup ini sih ya guys ya cukup memperhatinkan ya kalau dibilang bahwa rumahnya orang sekarang yang dibuat dari zaman Belanda dulu ini memang kondisinya nggak semuanya sama ya ada juga ada yang bagus ya karena dirawat dan dilestarikan tapi ada juga yang dibiarkan begitu saja guys ya dan ada yang yang saya pernah nemu ya ada yang bener-bener udah hancur ya udah rusak sana sini bocor gitu ya dan ini sangat disayangkan karena pemiliknya itu sepertinya tidak peduli gitu ya dengan rumah yang ini yang merupakan peninggalan dari zaman dulu gitu guys Oke jadi kayak gini begini aja guys ya mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan buat anda yang gemar ya nonton video-video tentang rumah dari zaman Belanda dan mudah-mudahan ada sedikit inilah ya sedikit eh tersalurkan Oke makasih banget udah gabungan Jangan lupa untuk like subscribe comment dan share untuk mendukung channel ini dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video berikutnya bye bye selamat menikmati